salam salam kita sangat bersuka cerita hari ini karena kembali lagi kita boleh diingatkan bahwa kita telah diampuni bahwa dosa kita tidak diingat lagi oleh jarahnya seluruh kehidupan kita disucikan kesukaan kita dan mulailah hidup dalam kehidupan yang disucikan oleh darah Yesus jangan mau lagi dikotohi oleh muda-mudahan yang begitu banyak untuk melindungi seluruh manusia agar mereka tidak sampai ke tempat mana manusia sebenarnya harus berada tapi saya dan saudara melalui firman Tuhan saudaraku kita semua akan berada di tempat itu kembali namanya firman Tuhan itu sudah tempat kita dari mulanya dan kita harus kembali ke situ jalan adalah saling jalan ke situ adalah saling jika kita berbahagia kalau dihadapan kisah setiap minggu ada saling kudus yang di belakang sana dari mulai tempat pengerahan kurban sampai ke tempat kudus dimana kita tolong janji Allah yang abadi dinamui oleh mereka antara tempat yang mahal kudus itu saudaraku dengan tempat kudus ada tidak sembarang orang boleh masuk ke sana hanya yang terpilih yaitu imam yang terpilih yang kehidupannya saudaraku berkenan dihadapan Tuhan dan bukan dengan pilihan ditunjuk oleh seseorang tetapi dengan diundi mereka berdoa beberapa imam ada di situ namanya ditaruh dan mereka berdoa siapakah tahun ini akan masuk ke ruang mahal kudus dan yang dapat namanya itulah yang masuk saudaraku tetapi sekarang sesudah Yesus saudaraku yang kita masuk menembus dosa tidak menyerahkan kehidupannya kepada kita mencintakan kita dengan darahnya engkau dan aku boleh melihat kekudusan itu setiap kali saya dan saudara beribadah jangan pandai yang lain pandai tempat kudus dimana janji dimetraikan oleh darah Yesus engkau dan aku mencari pengaris kerajaan semua puji nama Tuhan bergembira selalu saudaraku di dalam dunia ini ini bukanlah tempatmu dan tempatku kita langsung barang di sini sementara kita di sini dilatih dari firman Tuhan agar setiap hari hidupku dan hidupku semakin hari semakin dipulihkan dan disempurnakan sehingga satu saat yang sempurna hadir engkau dan aku ada di ruang Maha Kudus di firman Tuhan puji nama Tuhan saudaraku mari kita melihat firman Tuhan hari ini saudaraku yang kasih yaitu saya ingat seorang yang dengan cepatnya yang baca ini ada ada puji Tuhan yaitu saudara ku yang terkasih di dalam bukas di dalam bukas 20 ayatnya yang 43 saya ingat saudara bangkit kita sama-sama akan membaca ayat yang terpilih yang terpilih bagi kita hari ini lukas 23 ayat 43 demikianlah bunyi firman Tuhan 2 3 kata Yesus kepadanya aku mengatakan kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus amin waktu Tuhan Yesus mengatakan firman ini ini ada tergantung di salib kepada siapakah Yesus mengatakan kata-kata kata-kata jangli ini yaitu pada salah seorang penjahat yang ada mendekat Yesus Yesus sudah lakukan yang dikasih ada tergantung bersama-sama penjahat atau di tengah penjahat pada saat itu saudara-saudara dari mulai Yesus ditangkap disiksa sampai dia disalib sampai dia sudah ada di atas salib dihina dan diorok-orok orang ingat saudara-saudara kita pengikut Tuhan Yesus saudara-saudara aku yang kekasih kita nyanyikan dengan tadi dengan penuh dengan sukar cita tentang salib itu salib yang memberi kemenangan memberi kehidupan itu seluruh orang kita menunjukkan salib itu sederhana sehingga dikalukan di bawah kemana-mana tapi aku dan saudara boleh berbuat demikian tapi yang terpenting salib itu tergantung di dalam hati kita pastikan saudaraku di dalam hidupmu salib itu tergantung tergantung di dalam hatimu kalau itu tergantung ada di dalam hatimu dan kau ingat ada salib di sini maka engkau tidak akan berbuat dosa lagi maka aku tidak berbuat dosa lagi maka hidupku bukan lagi bumi ya tetapi hidupku Kristus hidup hidup kerajaan ibu-ibu bapak-bapak ingat ini salib Yesus harus ada di hatimu supaya rumah tanggamu disatukan oleh salib ini tidak pernah tergoyakkan lagi darahnya menyatukan ibu dan bapak sehingga mereka mempunyai keturunan dan keturunan itu juga mendapat anugerah dari darah Yesus karena setiap orang yang dalam hatinya ada salib mulutnya tidak henti-hentinya bersyukur memanggil percaya kepada Yesus anaknya pasti mendengar kenapa bapak selalu berkata Yesus nah berkata demikian rupa sehingga anakmu menanyakan hal itu kepada dan engkau dengan leluasa ya mengajarkan karena sering kita mengajar kepada sering tidak mau dengar kemana tetapi dia yang bertanya bersyukurlah kepada Tuhan engkau telah juga kesempatan untuk menerangkan salib menerangkan Yesus menerangkan nama Yesus kepada anakmu jadi saya katakan tadi usahakanlah sering-mikian rupa di dalam kehidupanmu sehingga anak-anakmu tidak berhenti untuk bertanya siapa itu Yesus saudara saudara ku yang kekasih ada dua orang menapit Yesus saudara ku salah seorang diantaranya saudara ku yang kasih sesudah dia mendengar saudara ku yang kekasih semua kata-kata yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus hinaan hujatan tetapi Yesus tidak pernah menjawab seorang barikas kesakitan aduh Yesus tidak mengatakan aduh aku sakit tidak diam diam karena dia harus menang kalau dia kalah saudara ku maka saya dan saudara tidak akan pernah sampai ke Firdaus tidak akan pernah tetapi dia tahan sebegian rupa saudara ku yang kekasih seluruh kesakitan yang terjadi di salib itu ditahan dia diam maka salah seorang dari antara penjahat yang di samping Yesus berkata kalau engkau Kristus lepaskanlah kami dan engkau dari salib ini lihat ya lepaskan ya lepaskanlah akal aku kami kita dari salib ini orang Kristen banyak yang mengatakan begitu kepada Yesus tidak mau menderita karena Yesus ini kata-katanya pada sehari ini orang Kristen orang Kristen oh ini bukan Kristen ya dia tidak mengerti siapa Yesus tapi orang Kristen sudah diberitahu siapa Yesus tetapi saudara ku yang kekasih kita sudah melihat tadi kata-kata yang mengatakan aku aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau dan aku engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus kepada salah seorang penjahat yang ada di samping Yesus mengapa dia berkata begitu mengapa dia berkata mengapa dia dan dialah yang pertama kali masuk ke Firdaus sesudah Yesus di sana dia dia yang pertama dia yang pertama saudara ku dibaktis dengan darah Yesus baktisan kita sudah disebut baktisan air sebenarnya engkau dan aku tidak boleh memandang itu air itu adalah darah yang berkuasa menyucikan setiap orang yang berkuasa di sana banyak nyucian ada di situ jangan memandang itu air jangan darah sebab banyak itu saudara ku yang kasih aku dan saudara ikut mati terkumpul bersama dengan Yesus kemudian bangkit bersama dengan Yesus bangkit hidup bersama dengan Yesus jadi saudara yang mau dibaktis atau yang sudah dibaktis tapi tidak pernah saudara ku yang kekasih menjadi anak anak pulang kembali baktis gak ada benangnya dikatakan baktis tetapi dari ujung ramu sampai terapakai tidak memperlihatkan tidak memancarkan saudara ku yang berkasih pertobatan yang sebenarnya tidak ada contoh yang dilihat oleh orang yang di dalam gelap sana saudara ku terhadap dirinya dan hal dia sudah dibaktis kenapa karena dia saudara ku tidak dibasu oleh darah Yesus dari orang yang tadi saudara ku yang dimana Yesus berkata kepadanya sesimpulnya hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di pirdaus dialah saudara ku baktisan yang sebenarnya jadi kalau saudara dibaktis tetapi waktu dibaktis saudara adalah pembohong utamanya ya adalah ya masih mempunyai kehidupan seperti orang budi ya suka bohong suka pelit tidak peduli tetangga bahkan seisi rumahnya pun dia tidak peduli kepada diri sendiri ya saudara ku pada saat dibaktis dibaktis harus seperti itu saudara ku berubah menjadi warga firdaus mengapa bisa begitu saudara ku mari kita baca dulu saudara ku mulai dari ayat yang keempat ini kita baca bersama saudara duduk saja terima terima dua tiga seorang menegur dia katanya tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama kita memang selayangnya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah lalu dia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja kata Yesus kepadanya aku akan padamu sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus jadi jalan ke Firdaus adalah salib salib saudara ku yang terkasih jangan katakan kepada Tuhan Yesus buang salib ini jangan sebab orang yang tidak memikul salib tidak layak dihadapan Yesus Yesus tidak mengakui tetapi setiap orang yang mau memikul salib dan mengikul Yesus dia yang layak kepada Tuhan Yesus dia akan bersama dengan Yesus di Firdaus hidup sebagai orang Kristen memang senang ada haleluya? ada haleluya? oh enggak semua jadi tidak semua mengerti apa yang saya maksud atau tidak semua mengalami apa yang saya katakan tadi benar saudara ku hidup di dalam Yesus adalah hidup yang senang disebut hidup yang berkelimpahan orang-orang yang tidak mau memikul salib saudara ku yang terkasih kalau mendengar aku datang supaya mereka hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan mereka menganggap salib tidak ada lagi semua enak apapun yang aku perlukan apapun yang ku ingini aku akan dapat itu sama dengan orang penjahat yang berkata kepada Yesus kalau engkau Kristus bebaskanlah dirimu dan aku jangan ada di salib sebab saudara ku yang kasih saya dan saudara harus ketakui jalan ke surga adalah salib saya nyanyikan itu kan tadi salibnya salibnya selama mulia terus apa sambungannya salibnya 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 selama mulia dosaku disucikan oleh Yesus hanya orang yang tidak berdosa orang yang disucikan oleh darah Yesus hanya itu yang boleh sampai ke setiap hari kita bertanya kepada diri sendiri dalam kehidupan ini apakah apakah masih ada dosa saya berkata kepada saudara luang dosa panggil nama Yesus setiap hari aku dan saudara berseru kepada Yesus selamatkan aku bagi kita bangun kita berkata sudah memuji Tuhan bersyukur bersyukur kepada Tuhan menyembah Tuhan satu perkara jangan lupa selamatkan aku pada hari ini keluarga aku pada hari ini jadikan aku menjadi terang seperti engkau sebab kalau saya dan saudara menjadi terang kemana pun saudara pergi disitu akan ada keselamatan maka itu sebabnya Yesus berkata jadilah terang karena hanya terang yang ada keselamatan dan tidak ada dosa karena semua orang boleh menyaksikan saudara ku jangan saudara kira saudara dapat menyembunyikan dosa saudara terhadap roh kudus tidak dan perhatikanlah di tempat ini selalu ada rumah Tuhan yang dipenuhi dengan roh kudus dan dia dapat menilai saudara ini sudah supaya di dalam firma Tuhan berjaga-jaga dan berhati-hatilah melangkah berhati-hatilah berjaga-jagalah di dalam hidupmu perhatikan apa yang engkau katakan dan apa yang engkau perbuat itu semuanya harus berlandaskan firman berlandaskan Yesus di luar itu saudara ku yang kasih perbuatan perbuatan perkataan perkataan adalah adalah perbuatan dan perkataan menuju kebinasaan maka itulah sebabnya saya katakan tadi setiap pagi saudara ku sebelum saudara berbuat apapun juga saudara ku kita katakan selamatkan selamatkan aku selamatkan aku dan seisi rumahku aku rindu hidup di dalam kerajaanmu hari terlebih hari ini aku rindu hidup menjadi terang terlebih pada hari ini dan apabila itu sudah terjadi kepada saya dan saudara maka saya katakan sekarang hidup dan hidup saya hidup kita adalah hidup di dalam segala kelimpahan tidak ada yang kurang tidak ada yang kurang benar saudara ku kalau saudara ku yang terkasih tak ada lagi dosa berarti saudara dan saya sebenarnya adalah baik dari drokulus atau dari Allah kalau ada Allah siapa yang menjadi lawan kita apa yang kita takutkan tak ada meskipun hari itu saudara dan saya tidak makan tetapi kalau dia ada saudara ku saya dan saudara tetap hidup tetap menguji Tuhan tetap ada damai itu itulah sebabnya kita harus menikirkan hanya pikiran ku pikiran ku hatiku dan hatimu hanya tertuluh kepada Yesus karena dialah yang akan menanggalkan kehidupan yang berkelipahan padamu dan padaku tidak mati saudara ku tidak menjadi miskin tidak ya mungkin hari hari ada satu hari rugi melulu dan bagangan melulu terjuang tetapi kalau kau anak Tuhan katakan terima kasih apa maksudnya Tuhan sebab Tuhan sebenarnya tidak tidak suka kita menderita tidak suka kita rugi tidak suka kita tidak apa namanya ada di dalam kesusahan tidak suka tetapi kenapa ini gue gue saya gak lalu kayak gitu tapi kau sebagai anak Tuhan aku sebagai anak Tuhan akan datang pulang berlutup di hadapan Tuhan aku tidak mengerti maksudmu tapi seluruh rencanamu seluruh maksudmu di dalam hidupku adalah yang terbaik ya Yesus berkata saudaraku supaya saya dan saudara kembali dipulihkan supaya kita semua dipulihkan masuk hidup di dalam firgaus walaupun secara jasmani saudaraku saya dan saudara ada di dalam dunia tetapi jiwa dan roh kita karena dipenuhi dengan supaya kita yang dari Tuhan kita ada di firgaus kita berpengarik ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan inilah utangku ku menang terus mengalir karena dia di dalam hatinya ada damai diberi Tuhan walaupun kenyataan secara bagian dia merugih tetapi ada maksud Tuhan maka kalau kita sudah mengerti ada maksud dan rencana Tuhan jangan kasak kusut dia tetap berhubungan dengan dia berserah penuh agar saudaraku Yesus kuasa Yesus saudaraku leluasa membentuk iman percaya saudara dan saya karena saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk beriman kepadanya tidak kepada badan yang itu tidak kepada rugi aku tidak tetap beriman kepadanya aku hari ini begini kita tidak mengerti tetapi kita tahu saudaraku yang sadar bahwa Yesus mau ada maksudnya untukku dan untuk saudaraku saudaraku kalau saya umumnya sudah lewat 85 aku selalu bilang gak lama lagi deh tapi kau gak ada tanda-tanda nih terus iblis jangan lupa aku gak tanda jantung dan tinggal aku aja abis eh eh iblis jantungku bukan milikku jantungku adalah dikendalikan oleh kuasa jahanku mah bagaimana itu jantungku terserah kepada dia itu sebab sebagai daging ya itulah sebabnya saudaraku dua pagi hari dua malam hari adakan saudaraku jangan lupa terlebih pada malam hari tumpukanlah semua keluarga mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kita rumah tangga kita kepada Tuhan dan mengucap syukur kita berkata biarlah terang menerangi aku rohmu ada bersama dengan aku sementara tubuhku beristirahat tidur dengan lelah tapi rohku biarlah menyatu dengan rohmu apabila kita berangkat pada malam itu roh kita selamat saudaraku menyatu dengan Yesus karena itu saudaraku yang kekasih waktu Tuhan berkata saudaraku yang kekasih kepadamu dan kepadaku waktu kau kebingungan dan kau diam menunggu apa maksud Tuhan taruh itu di nisbah harap kepada Tuhan yang menyelesaikannya engkau diberi kelebaran sehingga kau tinggal percayakan itu kepada Tuhan engkau melakukan pekerjaanmu yang lain dan kau terus akan menuntun engkau dan lihat satu kali kalau engkau kaget ini rupanya arti daripada pengalamanku dimana aku merului saksikan itu saudaraku kalau terjadi di dalam hidupmu saksikan kasih tahu kepada Tuhan aku tadi yang menunggu aku kecil tapi aku berdua aku serahkan Tuhan aku gak sanggup aku serahkan eh jaman Tuhan hadir jangan diam beritakan ini kepada tetanggamu kepada anakmu kepada suamimu kepada istrimu sebab ke dalam keluarga saudaraku itulah sasaran tembak yang utama bagi iblis bagaimana supaya rumah tangga pecah hati-hati hati-hati suami-suami di dalam melangkah dan menjalani kehidupan hati-hati saudaraku saya percaya semua suami-suami yang ada di sini baik selalu memuji Tuhan selalu meminta supaya Tuhan menyertai dan memberkati dan memberikan hari itu dia tidak membawa apa-apa tetapi dia lari kepada Tuhan kalau saya sampai nanti di rumah kalau istriku bertanya Tuhan jaman hati istriku satu hari pergi habis-habis-habis waktu habis tapi gak ada hasil mungkin akan diterima mungkin terdengar tetapi senyumlah kepada istri senyum saja nanti istrimu akan kenapa nih menjadi senyum senyum terus tapi satu kali terus akan menegur dia Hei percayalah kepada aku jangan kepada suamimu atau pekerja jangan kepada aku sebabnya istri tak henti-hentinya mendoakan suaminya mendoakan anak-anaknya anak dan suami melangkah keluar dengan doa ibu doa istri lakukan saudara ku sebagai pengikut Tuhan Yesus jangan hanya kita dengarkan tidak mau melakukan percuma ini percuma pemberitaan salib ini praktekkan saudara ku kalau tidak di praktekkan tidak ada yang terjadi kita semakin jauh dibawa arus di tempat kegelapan tapi begitu kita mulai saudara ku yang kekasih iblis mundur roh kudus datang menentu hari lepas hari sehingga satu hari penuh saudara ku yang kekasih dia atau keluarga itu saudara ku yang kekasih dipenuhi dengan damai sejahtera ini yang penting saudara ku tidak ada genisah karena percaya kepada Tuhan Tuhan yang sudah memberita sedemikian rupa hanya untuk kesejahteraan saudara dan saya hanya untuk keselamatan saudara dan saya itu jangan sia-sia itu benar adanya tetapi bagianku dan bagianmu harus ada bertindak seperti apa yang difirmankan oleh firman Tuhan apa yang harus atau diperintahkan bagian yang harus kita lakukan kita lakukan Tuhan melakukan bagiannya kita melakukan bagian kita keduanya satu saudara ku damai sejahtera di dalam kehidupan kita kita sudah tahu saudara ku yang kekasih pada permulaan penciptaan itu manusia diciptakan oleh Allah serupa segambarnya benar saudara ku? ya aku tidak bisa baca ya saudara serupa segambar maksudnya apa serupa segambarnya emangnya potret begitu gambar Tuhan Yesus seperti bukan serupa segambarnya saudara ku yang kekasih dia memiliki kuasa Allah karena nafas kehidupan itu adalah bagian Allah itu adalah bagian Allah maka itu sebabnya manusia disebut anak Allah karena bagian Allah kehidupan ada pada manusia jadi kita sadar aku anak Allah ada di dalam kehidupan aku tidak takut karena Allah Bapakku dia memiliki kuasa Allah berkata menciptakan manusia serupa segambar agar mereka menguasai apa yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini baik burung di udara ikan di laut semua ternak dan binatang yang ada di darat segala tumbuh-tumbuhan dia kuasai ya saudara ku dan Allah begitu mencintai manusia sehingga saudara ku yang kasih dia ditempatkan di suatu tempat yang indah yang bernama itu hirnaus tidak ada yang kurang disitu ada sungai sudah penuh dengan emas ya kalau baca itu penuh dengan emas saudara ku yang kasih di taman itu saudara ku ya dalam suasana itu ada seorang yang mimpi dia ikut juga pada saat Allah menciptakan manusia dia ada disitu ya saudara ku dia ada disitu segala sesuatu diatur oleh Allah lihat ini semua ku berikan kepadamu semua pohon-pohonan yang memiliki buah yang ada disini itu bagian boleh kau makan sesuka-suka dan semua tanaman hijau adalah untuk binatang dan baca itu saudara ku saya kalau baca itu gak henti-hentinya dan guru sekolah minggu waktu saya jadi guru sekolah minggu itu tidak pernah henti ku ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu tentang penciptaan minta kekudus guru-guru sekolah minggu agar murid-muridmu menikmati bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini diatur oleh Tuhan yang pindah tempat itu tapi di tengah-tengahnya ada pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan itu buahnya itu dan ada lagi satu pohon kehidupan kita sebetulnya kita sebetulnya saudara ku harus makan itu pohon kehidupan sebab kalau kita makan itu pohon kehidupan kita tidak akan mata tapi hidup kekal selama-lamanya ya dua pohon 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 yang menyintip dan mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia saudara ku yang kekasih merasa cemburu warangkali dan takut tidak karena saudara ku yang kekasih tempat yang Tuhan berikan kepada manusia itu luar biasa indahnya luar biasa senangnya sementara dia saudara ku adalah apa yang disebut kesubuh dari Tuhan dia boleh nakkelangir bicara sebetulnya dia enak kehidupannya tetapi saudara ku yang kekasih dia merasa demi rendah dari manusia Tuhan Allah lebih mencipta manusia karena manusia diciptakan seru segambarnya memiliki kuasa atas segala ciptaannya sedangkan ukuran tadi tidak saudara ku lihat baca saudara ku maka kata firman Tuhan firman Tuhan kepada manusia itu kau boleh makan tapi buah yang satu engkau yang zaman pun tidak boleh apalagi mau makan begitu engkau makan engkau mati saudara ku mati artinya saudara ku terlompak dari Tuhan mati artinya saudara ku tidak ada satu sel yang hidup yang tunggu kepadanya bahkan virus saudara ku tidak mau tunggu kepadanya tidak ada kuasa tidak ada kuasa tidak ada kuasa sudah sebabnya dia terlempar saudara ku firman yang mengatakan begitu engkau makan begitu engkau mati mari kita baca dulu johannes satu fasal yang kesatu sampai dengan ayat yang kelima oh kita yang membaca adalah dina ya saudara dan semua mengimak saudara ku ya yang satu ayat satu sampai lima yang ada satu anda sama saya ingat di firman-firman firman firman dan ruangan jadi manusia pada selera adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah siapada bersama-sama dengan Allah dalam sesuatu menjadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu yang luar jari dan sedang luar jari dalam dia ada hidup dan hidup ada serangan dan hidup bercahaya dengan keterlapan dan keterlapan tidak berhasil amin firman firman bersama dengan Allah firman yang menjadikan segala sesuatu ayat 14 sampai 18 erma yang lain 200 ayat 14 sampai 18 ya suatu hari 圆 ditulove berjalan manusia dan sebegur dan kita telah melihat pekerjaannya yaitu pekerjaan berikan kepadanya sebagai anak, rumah, mamah pendukung kasih taruhnya dan seberapa Yohanes yang beri silasian tentang dia dan itu jadi kata-kata ini adalah dia dan termasukkan terima kasih berikan kemudian dan kepadaku akan jatahkan dia yang terlalu berikan sebab dia adalah adat seberapa karena ada terpenuh hati tidak semua orang menerima kasih taruhnya demi kasih taruhnya sebab ucapnya diberikan oleh Yesus dan dikasih taruhnya dan diberikan oleh Yesus Kristus tidak seorang pun yang pernah menerima Allah seperti anak, rumah, rumah, rumah yang ada di maklumat bawah dia berikan dan dikatakan amin alam bersama dengan firma firma menjadi manusia firma adalah anak amin harap saudara kalau disuruh baca bukan kita pun baca jadi tidak kehilangan cipta boleh firma semua yang tercipta ya waktu tidak menciptakan manusia firma mari kita menciptakan manusia firma jadilah terang jadilah ini jadi 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 firma yang menjadikan firma firma adalah alam alam adalah firma tetapi disini dikatakan tadi saudara firma menjadi manusia dan alam tak ada seorang pun yang dapat melihat kecuali firma yang menjadi manusia itu ya begitu saudara belajarnya tak ada seorang pun yang terjadi tetapi oleh firma semua tercipta firma yang mengatakan kalau kau pakan dari buah ini kau akan mati firma alam kekal tidak pernah tidak terlaksana ya tidak pernah tidak terlaksana sekarang manusia telah mati dia melanggar dia makan buah itu apa yang diberi Allah kepadanya sebagai kuasa hilang manusia akan binasa kalau tidak ada yang menghidupkan kembali tidak terlaksana karena itu saudara yang terkasih bagaimana caranya menyelamatkan manusia pikirkan pikirkan itu supaya saya dan saudara waktu hidup di dalam dunia ini hiduplah di dalam kekunisan hiduplah di dalam firma hiduplah di dalam alam agar hidup kita tidak sia-sia saudara terbuang begitu saja tetapi hidup kita ini saudara akan kembali dipulihkan untuk menyempati firdaus bagaimana caranya maka firman itu harus menjadi manusia itu siapa Yesus harus menjadi manusia dan firman saudara ku yang dikasih dialah yang akan menyelamatkan manusia kalau saudara baca Yohanes 1 tadi saudara ku yang kasih dialah yang akan menyelamatkan manusia bagaimana caranya manusia tidak boleh mati bagaimana caranya harus diberi kehidupan kehidupan yang mana kehidupan yang dari Yesus Yesus harus mati hidupnya diberikan kepada manusia matinya di mana ini kayu salut saudara-saudara yang kekasih di nama Tuhan Yesus maka mereka itu saudara ku Yesus yang mengasihi manusia itu karena dia dia penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia kasih karunia inilah kasih karunia yang menyelamatkan tidak ada yang lain hanyalah kasih karunia yang dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan oleh karena itu terima Yesus oleh karena itu terima Yesus cepat kau dan aku selamat bagaimana caranya saudara ku yang kasih caranya sama dengan orang yang dimana Yesus berkata kepadanya hari ini kau dan aku akan sama-sama di video caranya sama bagaimana maksudnya apa maksudnya saudara ku saya pun dan saudara harus disalim ya jangan ada mengatakan lepaskan kami dari salim ini selamatkan kalau tidak harus mau disalim susah ikut Yesus tidak sebab Yesus tahu sampai dimana saya dapat bertahan sampai dimana kekuatanku kekuatanku kau dapat bertahan maka oleh sebab itulah saudara ku yang kekasih dia rela saudara ku yang kasih sebetulnya kan dikatakan firman itu mengatakan begitu kau makan kau akan mati ya kan firman itu yang mengatakan tapi firman yang mengatakan itu sekarang jadi manusia firman yang mengatakan itu yang mengatakan kau pasti mati sekarang dia menjadi manusia menggantikan manusia untuk mendapat kematian dia yang harus mati tapi manusia menjadi hidup dan selamat ada penyertian bagi kita saudara ku yang kekasih Yesus mati untukmu mati untukku karena kalau engkau yang disalib aku yang disalib tak mungkin kita menyelamatkan dia sendiri tapi Yesus bersama dengan Yesus sudah karena jangan ke virus hanya salib kita harus mau disalib bersama dengan Yesus bersama dengan Yesus kalau Yesus tidak ada abislah kita abis saudara tidak ada sisa-sisanya ya ketawa kau tidak ada saudara waktu kita saudara ku menghadapi maut itu menghadapi musuh kita itu saudara ku yang kasih kita saudara ku yang kekasih tak mungkin bisa menang terhadap dia 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 puasanya daripada manusia manusia sudah ditaklukkan kok manusia menuruti kata-katanya dan apapun yang dikatakan manusia tunduk benar kepadanya oleh karena itu saudara ku saya ingatkan jangan dengar suara iblis dan jangan pernah mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis saudara tahu itu kan suara iblis perintah iblis adalah berlawanan dengan perintah alam berlawanan dari perintah Tuhan Yesus oleh karena itu baca injil supaya kau tahu apa perintah Tuhan Yesus kalau kau tidak mau tahu kalau kau tidak mau membaca injil saudara ku tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kau tidak mengerti bahwa iblis datang melipu kau dengan berbagai triknya baca injil saudara ku jangan bosan dan saudara selalu diberitahu katang kita setiap pagi oleh nikah saudara ku ya satu kali aku baca nikah kok ini kayaknya salah pagi-pagi teman nikah kita baca kita baca sampai dimana sih oh iya ramat ya baca kita ini dan ini tahu saudara baca bangga dan saudara tidak ngomong sama nikah kalau saya ngomong karena saya baca setiap hari ya benar kan tidak tidak ada satu yang protes cuma saya doang saya baca kali ya nikah cuma nopeng aja yang sudah baca maka karena itu saudara ku yang kekasih mari kita jangan sebab bagaimana kita tahu bahwa ini kata-kata iblis berlawanan dengan kata-kata Tuhan perintah Tuhan Tuhan kayak yang gak bilang begitu ya kan bisa kalau kita sudah membaca terus firman itu mendengar terus suara Tuhan kayak gak pernah tuh dari matis marcus tidak pernah ada iblis di pastini kita tidak mau mendengar kita kan berkata iblis engkau sudah dikalahkan oleh Tuhanku Yesus saya saya kalau berdua bapak kami kalau sudah sampai lepaskanlah kami daripada yang jahat dari mana itu dari iblis dari kuasa kegelapan jangan asal disebut ibu-ibu bapak-bapak mengerti dari mana sih lepaskanlah kami daripada yang jahat tapi gak ngerti lepaskanlah kami daripada yang jahat dari iblis dari maut dari dosa itu maksudnya karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa nah ini kuasa saudara ku roh kurus berkata kepada saya kuasa inilah yang mengalahkan maut sehingga Yesus hidup selama-lamanya dan dialah kuasa inilah yang menyelamatkan memberdekatan manusia dari dosa dari maut dari neraka itu waktu saya sampai disitu diberikan kepada saya suara kuasa inilah jadi luah bapak-bapak unang-unang tapi gak ngerti saudara ku yang kasih jangan ya harus mengerti saudara ku yang kekasih nah oleh karena itu saudara ku yang kasih kembali lagi kalau saya dan saudara telah melakukan pelanggaran kita datang kepada Tuhan saudara ku saudara harus mau kita harus mau disalim karena dia berkata saudara ku yang kekasih kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita tetapi Yesus tidak kita layak disalim jangan jangan katakan lepaskanlah kami dari salib harus menisalim ikut salib ikut Yesus dimana itu tertulis kenapa saudara dengan itu mengikut Yesus mengikut salib masing-masing terima saudara ku kalau kita melanggar tentu ada saudara ku balasannya kepada kita tapi Yesus sudah disalim benar tapi kita juga harus ikhlas saudara ku ikut bersama dengan Yesus disalim supaya tidak berdosa lagi tidak diulang lagi aku tidak mau menyebut dosa-dosa saudara sendiri yang mana dosa kira-kira saudara nahuan itu dosan jangan lakukan itu saudara ku sebab banyak banget dosa seperti jaring di perjalanan kita tetapi kalau kita melanggar dalam nama Yesus dalam nama Yesus dosa tidak kadang-kadang di belakang masih yang padahal saya berteriak-teriak katanya di belakang berdengar salah jadi pas salah saya bikin nama Tuhan ada ada jadi kalau saudara yang saya meranggar pasti kalau ada Tuhan ada saudara ku harus dan kalau teguhan itu datang jangan kita merontak diam di kaki Tuhan minta aku dan kalau saya dan saudara dijama oleh Tuhan untuk menampuni maka saudara ku yang kekasih Yesus bilang begini kup yang ku berikan salib yang harus kita ikut ringan hati yang terberang sudah diambil oleh dia dikant salib kita dengar sejahtera menerimanya iya aku aku telah bersalah aku telah bersalah sama bapakku aku telah bersalah sama anakku aku telah bersalah sama istriku aku telah bersalah sama waniku maksud tidak ada akibatnya ada tetapi waktu kita sadar wah aku akan menerima ini balasan yang setimpan lari cepat kepada Tuhan Yesus lari pegang salibnya ampun aku menutup di kaki tupan di kaki salib maka Yesus akan menyama menurunkan tangannya yang terberang akan diambil dan engkau dengan sejahtera menerima akibat dari dalam garam itu dengan sejahtera sudah sepantasnya sama dengan dia kita akan sama berkata begitu memang selayang melang tapi kenapa harus Tuhan Yesus memang selayang melang aku menerima apa yang terjadi hatiku dan hatimu penuh sukacita penuh dan sejahtera karena Yesus masuk mengambil dosa itu daripadamu dan daripadamu jadi sekali lagi saudaraku yang kekasih saling adalah menuju ke firdaus ke jalan yang lain apa yang menjadi yang harus bagian kita kita harus pikul dan bagian Yesus dia pasti pikul kata Yesus bagian mu itu ringan dan enak enaknya kenapa dengan damai ya Tuhan aku memang berdosa pantas aku kenal kalau kamu saudara berdosa sama manusia ya barangkali tidak begitu berdosa tapi berdosa kepada Tuhan berdosa kepada pekerjaan Tuhan berdosa kepada roh kudus hati-hati saudara-saudara hati-hati yaitu menyangkal firman itu berdosa kepada Tuhan menyangkal Tuhan ah gak benar begitu itu menyangkal hati-hati jangan sampai saya dan saudara berdosa kepada Yesus kepada firmannya terimalah dengan regowo dengan aku berdosa sebab Yesus datang bukan kepada orang benar sebenarnya orang suci orang kuat orang tetapi kepada orang berdosa supaya mereka diselamatkan tetapi bukan berarti orang berdosa itu tidak merasakan pahitnya Tuhan Yesus diselamat dia juga merasakan sehingga dia tidak tahan lagi percucuran percucuran air mata akulah yang harus diselamat tetapi engkau menjadi diselamat karena aku saudara ku yang kekasih saudara lihat setiap minggu kita menghadapi salib ini pertama adalah tempat korban kita datang kepada Tuhan mau beribadah itu harus kita lakukan korban siapa yang berkorban disitu Yesus korban dia disitu tetapi kita datang kepada Tuhan kita membawa korban persembahan kita apakah korban persembahan saudara semilai dengan korban Tuhan Yesus itu pikirkan saudaraku itulah sebabnya kedua Allah Tuhan ini saudaraku sebelum mereka berdiri disini mereka sudah mendapat giliran satu minggu berdoa untuk jemaat bakal di dalam perjalanan umatmu di dalam dunia ini sertai mereka biar semua taat kepada perintah dan firman itu benar ini dua orang itu saudaraku bukan saudara baca di di dalam imamat ada imam saudaraku yang kekasih yang memperhatikan setiap korban itu cacat atau tidak hamba Tuhan yang berdiri disini wajib jangan mereka Tuhan membawa yang cacat kepada tolong umatmu dan engkau hamba Tuhan yang selalu berdiri kepada umat Tuhan engkau adalah menjadi hamba yang sangat diperlukan oleh Tuhan di dalam baiknya pengorbananmu setiamu tidak akan pernah sia-sia oleh karena itulah seminggu sebelumnya saudara ditunjuk untuk disini saudaraku saudara-saudara dalam minggu itu membawa semua umat itu tolong Tuhan agar apabila semua umat itu datang kepada mereka membawa korban yang tidak bercacat jangan kita sembarangan saudaraku jangan ya udah pernah nih sebetulnya saya gak udah lama bikin persembahannya ya saudaraku yang 2 ribu 2 ribu kunyel kunyel Tuhan gak melihat itu sebenarnya bila itu tapi caranya oh iya kalau dia tidak punya hanya itu rapihkan berkata aku akan mempersembahkan kepada Tuhan itulah bagian berkat yang dari Tuhan yang engkau terima berikan dengan apa nama penuh hormat kepada Tuhan kenapa sih bergembala ada-ada aja 2 orang disitu kan saya katakan baca imamat baca lagi imamat saudara supaya ibadah-ibadah kita ini saudara terlebih saudaraku pada saat kita memperingati hari hari kemerdekaan kita benar gak nih hari kemerdekaan kita kan karena kita sudah bebas merdeka dibebaskan ya saudaraku yang terkasih banyak banyak yang belum yang harus kita pelajari itulah sebabnya saya selalu baca firman saudaraku baca ya berhenti hp-mu sudah ada disitu kata hari ini mungkin saudaraku sangat sukar untuk mengerti tetapi pasti ada satu ayat yang berbicara kepada kita dan sering saya saudaraku apa yang berbicara kepada saya saya kembalikan saya berikan lagi kepada saudara setiap paginya bukan karena saya pintar bukan saudaraku tetapi semuanya saudara-saudara terdengar menempuhi hati hati kita menjadi bersuka cinta sekali lagi mau disalir dapat percobaan sedikit gak mau ke gereja ada dagangannya gak laris manis gak mau ke gereja ada persoalan di kantornya gak mau ke gereja kok kok kepada Tuhan gak aneh ini bagi saya aneh banget gak ada hubungannya kali ini ya Tuhan selalu membuka tangan bagi kita siap untuk memberkati siap untuk menolong siap saudara siap untuk menjama setiap hati supaya walaupun ada ibis datang tetap damai tetap tetap berpegang bahwa Tuhan berkuasa menyelamatkan saya tetap tapi apa yang terjadi sering saudaraku ada bangku sampai kosong gak ditempati aku setiap siang malam mendoakan itu kapan itu Tuhan pernahkah saudara udah disiapkan ini bangku bangku yang di atas pernahkah saudara mau berjuang untuk ini untuk bangku yang di atas ini baru mulai ikut saudaraku membangun rumah Tuhan yang semarak dimana umat Tuhan saudaraku penuh dengan damai percaya kepada Allah apapun yang mereka lintasi apapun yang mereka lalui bersama dengan Allah walaupun disana ada angin putih tetapi bersama dengan Allah bersama dengan Yesus pasti kita dapat lalui biarlah jalan salib ini saudaraku kita perhatikan Yesus berkata Yohannes 14 ayat yang keenam siapa yang bisa mengatakan itu Nina ayo keras bagaimana saudara mengertikan akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup kata Yesus bagaimana saudara mengertikan itu adakah roh kudus bicara kepada saudara apa artinya itu artinya salib ini saudaraku salib ini karena Yesus tidak mungkin memberikan akulah jalan akulah keselamatan tanpa disalah tanpa mau dia saudaraku menggantikan umat manusia tersalib atau dihukum tidak mungkin dia jadi jalan dia jadi jalan harus disalib dan dimaksud salib oleh karena itu jangan takut salib jangan takut salib terima salib selamat selamat Mati sebelah Itu firman Tuhan Yesus Yesus adalah Firman Allah Kalau Yesus adalah firman Allah Yesus itu apa? Apalagi? Yesus adalah Allah Ya kan? Yesus adalah firman Allah Yang hidup Ya saudaraku Firman Allah yang Firman Allah yang berbunyi itu Itu tidak bisa disalib Kalau dia jadi manusia baru bisa disalib Hidup itu sudah berkuasa Firman Allah itu Akulah jalan Terus Firman Allah itulah jalan Ke surga Firman Allah itulah Kebenaran Firman Allah itulah Kehidupan Kita harus miliki Ketiga-tiganya Yesus itu Baru boleh sampai kita Ke Bapak Barulah Sudaraku yang kekasih Ruang maha kudus Dimana Sesudah Yesus mengatakan Sudah genap Sudah selesai Terbuka bagi semua orang Bagi sudara dan saya Maka oleh karena itu Sudaraku yang kekasih Mari Mari sudaraku Kita bangun Suatu rumah Yaitu suatu Apa namanya Peribadatan Sudaraku Dimana Nama Yesus Ditinggikan Dimana Nama Yesus Dimuliakan Dia berkorup Kita peringati hari ini Dan Ngorbanannya Sudaraku yang kekasih Nanti hari minggu Kita peringati Hari Kebangkitannya Dia sudah mengalahkan Dia yang memiliki kuasa Mengalahkan Maut Kuasa Membebaskan manusia Dari Dosa Dari Maut Dari Meraka Menghidupkan Manusia Supaya menjadi Pewaris Kerajaan Surah Atau pewaris Firdaus Meliki hidup Firdaus Sudaraku Ya Meliki Bagaimana Baca firman Sudaraku yang kasih Sedikit banyak Telah diuraikan tadi Tetapi Firdaus itu adalah Sudaraku Kehidupan Dimana Kehidupan Penuh Dengan Sukacita Tidak ada Beban Sedikitpun Disitu Meliki Yesus Dia 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 Firdaus Itu Bersama Dengan Yesus Kita Mau Disalip Supaya Kita Sampai Ke Firdaus Tuhan Yesus Memberkati Amin 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 Terima kasih.